Welcome Oktober, welcome kalian semua dan ketemu lagi kita dengan roti hari ini jenis roti manis dengan isian yang juga manis dan bentuknya juga manis kebetulan bukan hari kamis tapi tetap semuanya manis-manis ya nah ini bisa kalian jadikan untuk ide jualan terutama kalau seringnya tuh ya menerima orderan yang banyak untuk segala macam event oke ya nah masih dengan tanpa ulan dan mixer caranya sangat mudah ikuti aja tutorialnya secara audio dan visual sampai akhir dan sebelumnya jangan lupa like subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar 1 kuning telur kita campurkan dengan air susu yang hangat kemudian ini kita aduk dulu sampai merata lalu kita tambahkan dengan butter atau margarin yang udah dicairkan juga gula pasir nah tahapan pertama ini pastikan semua kualitas bahannya baik juga gramasinya tepat lalu tepung terigu protein tinggi karena untuk buat roti ya kita gunakan terigu protein tinggi lalu ragi instan dan garam aduk bahan kering sampai merata dan untuk yang jualan aku rekomen menggunakan perisa susu vanila ini dari larum kalian boleh menggunakan merek apa aja kemudian akan kita campurkan bahan cair dan bahan kering nya dan aduk tentunya sampai merata tidak ada lagi tepung yang kering nah untuk pemula tahapan pertama ini harus kalian perhatikan dengan baik dan benar ya tuh ini kita lanjut aja lebih nyaman kalau kita tuh langsung menyentuh adonan jadi kalian bisa merasakan konsistensi adonannya konsistensi adonannya lunak tapi tidak melekat-lekat pastinya juga tidak keras kita bulatkan boleh kalian kasih margarin sedikit pada bowl agar tidak melekat dan kita tutup akan kita proofing sampai double size kurang lebih 60 menit tentunya sesuai dengan suhu ruangan nah karena kita tidak menggunakan mixer dan ulen jadi waktu proofing ini sangat berguna banget jadi sampai double size seperti ini ya kalian bisa rasakan nih dan lihat adonannya ini udah kalis elastis kalau ditarik itu terasa melur dan lembab udah terlihat halus ya siapkan papan kerja oleh si permukaannya tipis dengan margarin juga kedua telapak tangan agar tidak melekat dan sambil kita buang udara di dalamnya kita folding padatkan seperti ini nih kalian bisa merasakan adonan ini ini sangat halus lunak kalis elastis tapi tidak melekat-lekat nah sekarang kita potong menjadi beberapa bagian setiap bagiannya itu beratnya 42 gram sampai 43 gram kalau udah setiap bagiannya kita rounding tekankan pada papan kerja seperti ini sambil terus digulatkan satukan semua tepiannya membentuk bulatan letakkan bagian halus di permukaan atas kemudian rounding sebentar agar bagian dasarnya itu juga halus dan bulatnya itu simetris ini cara yang mudah banget ya roundingnya bagi pemula atau aku pun suka banget pakai cara yang ini aja lebih sukses gitu membulatkannya tapi semuanya terserah kalian gunakan cara yang paling mudah bagi kalian ya nah udah selesai semua kita dapatkan 11 buah cukup banyak tutup istirahatkan 10 menit agar relax dan setelah itu kita rounding dimulai dari urutan yang pertama ya di roundingnya halus aja kemudian dibalik karena permukaan yang halus itu ada di bagian atas tadi kita bentuk persegi panjang nah seperti ini untuk isian sesuai selera sih kalian boleh menggunakan isian coklat selai stroberi atau selai kacang ini aku gunakan selai coklat dan kita lipat bagian atas kemudian setiap sisinya di rapatkan agar coklatnya nggak boleh berkeluar dengan menggunakan sendok kita bentuk seperti ini tidak terputus nah kemudian kedua sisi kiri dan kanannya jadi membentuk seperti apa hayo seperti tulang ikan ini seperti ini caranya sangat mudah kita bisa dapatkan bentuk yang unik nah kalau udah kita lipatkan kemudian sisanya kita lipatkan ke bagian bawah dan yang terakhir sisi kiri dan kanannya kita cepit jadi satu seperti ini jadi deh bentuknya seperti kepiting kepiting oh ya satu lagi ya jadi di rounding di rolling eh bukan di rounding di rolling halus aja membentuk panjang kemudian dibalik tuh seperti ini lalu beri isian di bagian tengahnya karena akan kita lipat tiga jadi ini caranya mudah banget masih tanpa ulen dan mixer untuk yang pemula juga eh kalian bisa ikutin tahapannya dari awal tadi yang harus diperhatikan gramasi kualitas bahan proses proofing kemudian shaping pembentukan seperti ini harus gercep juga ya jangan terlalu lama tenang aja kalau satu kali bentuk emang mungkin agak lama tapi kalau udah yang kedua tiga empat bisa lebih cepat nah seperti ini oke kalau udah selesai semua ini kita akan final proofing waktunya 30-45 menit tentunya sesuai dengan suhu ruangan nah tidak sampai double size ya nggak sampai 100% mengembang kurang lebih 80% ini udah bisa kita buka dan olesi dengan kuning telur dan air susu jadi pengolesan itu kita lakukan 10 menit sebelum masuk di oven kemudian taburi permukaannya dengan gula pasir nah ini siap kita oven dengan suhu 180 derajat celcius 18 sampai 20 menit tentunya sesuai dengan oven yang kalian gunakan masing-masing karena setiap oven itu karakteristiknya berbeda nah ini aku tadi nge ovennya 20 menit secara keseluruhan kemudian aku tambah 2 menit lagi api atas tapi kecoklatan ya itu sih sesuai selera kalian aja ya dan tadi kita olesi permukaannya dengan butter atau margarin nah jadi seperti itu teman-teman jadi ovennya harus dikira-kira sendiri dilihat-lihat lagi rotinya untuk tingkat kematangan setelah kematangannya normal itu terserah kalian ya ini tadi karena aku pengen warnanya yang agak golden brown permukaannya jadi aku tambahkan lagi 2 menit bagian bawahnya tadi udah terlihat matengnya cakep banget mateng merata oh iya untuk perlengkapan baking cooking dan kitchen dan perlengkapan rumah tangga lainnya kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi dengan menggunakan baking matte silikon tadi yang warna hitam itu kalian bisa lihat ya bagian bawahnya nih ini matengnya merata dan cakep banget oke dan pastinya rotinya lembut empuk walaupun tanpa menggunakan pengempuk roti asalkan semua tahapan dari gramasi dan kualitas bahan proses proofing sampai pengovenan itu kalian lakukan dengan benar kalau belum berhasil harus terus belajar baru sekilo tepung gak masalah aku berkilo-kilo tepung udah habis tapi semuanya itu tentunya tidak akan sia-sia akan indah pada waktunya oke nah ini kalau udah nggak panas lagi sebaiknya dikemas dalam plastik atau ada tertutup rapat kalau untuk yang jualan kita gunakan ini plastik OPP dikemas biar rotinya empuk nggak kena angin karena angin itu bisa mengakibatkan roti ini keras jadi semua tahapan udah benar tapi cara penyimpanannya salah ya akhirnya keras juga nah kalau udah di plastikin semua tinggal kalian letakkan label-label cantik sesuai dengan logo usaha kalian gimana sangat sederhana ya nih seperti ini roti kepiting roti manis kepiting roti coklat kepiting atau apa aja lah kalian boleh beri nama sesuai selera oke sampai disini dulu resep kita hari ini semoga bermanfaat thank you for being with me today wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati